Hello everyone, in this section, I will share you about the news of Bitcoin. The title is This Crypto Roll Potentially Strangest. Throw code, the second week of October 2022. Performa kapasar kripto tengah pekan ini tampak bervariasi. Sejumlah kripto big cap terpantau masuk zona hijau, tetapi rentan untuk kembali ke zona merah. Melansir situs CoinMarketCap, Jumat 14 Oktober 2022, mayoritas 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar atau big cap berada di zona hijau dalam 24 jam terakhir, seperti nilai Bitcoin melonjak 2,95% ke 19.689 USD atau Rp303 juta per keping. Melemah ke level terendah sejak Oktober 2022 setelah rilis data invasi Amerika Serikat. Trader toko kripto, David Sugiono, mengatakan, market kripto saat ini sedang bergerak fluktuatif dengan kenaikan tipis. Ini disebabkan lantaran investor khawatir dengan pandangan haukis terbaru The Fed. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan investor untuk berinvestasi lebih banyak dalam uang pihak, sehingga menjauh dari market. Sehingga, wajar saja jika investor memilih bersikap weight and see selama 2 hari terakhir, ucap David dalam keterangan tertulis dikutip Jumat 14 Oktober 2022. Dalam kondisi pasar seperti ini, David menyebabkan ada beberapa aset kripto yang berpotensi menguat sepanjang pekan kedua Oktober 2022. Ada pun deretannya sebagai berikut. Yang pertama, ada Terra Classic USD atau disingkat USDC, menjadi kripto pembuka dalam daftar aset kriptobolis pada pekan ini. David menjelaskan, USDC melonjat sebagai respons terhadap proposal REPEC terbaru oleh pengembang inti LUNC. David melihat ke depan mengikuti proposal REPEC USTC oleh pengembangan inti Terra Classic. Tobias Anderkan, Aka Zarada, telah melihat kenaikan harga kripto tersebut sampai 2 digit persentase. Yang kedua, Dogecoin. Kripto Doge diproyeksi akan meningkat nilainya akibat dorongan isu dari Elon Musk yang dikabarkan jadi membeli Twitter sehingga 44 miliar USD atau sekitar 668 triliun rupiah. Seperti yang diketahui, hubungan antara Elon Musk dan Dogecoin saling terkait dan erat. Otomatis, apa yang dilakukan Max membuat harga Dogecoin seringkali terpengaruh. Yang ketiga, ada Hedera. Hedera mengalami kenaikan harga 8 persen dari 0,055 USD menjadi 0,637 USD dalam seminggu terakhir. Berkat dorongan sosial dari komunitasnya, menurut Lunar Keras, Hedera memiliki lebih dari 200 juta social engagement dengan 44.346 sebutan dan 418 kontributor aktif. Di samping itu, perusahaan investasi Inggris, Arden, telah bergabung dengan Hedera Governing Council untuk meningkatkan pengelolaan dana menggunakan teknologi Hedera khas Grab. Dua faktor ini mungkin bisa mengejut harga Hedera. So guys, that's the news of Bitcoin. Titel is This Cryptoro Potentially Strange Stroke Out The Second Week of October 2022. For the last, don't forget to like, share, and comment. See you in next video guys. Bye-bye. Bye-bye.